Sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk membantu menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan RT 44 Sungai Nangka Balikpapan Selatan. Petugas harus bekerja cepat agar arus selalu lintas kembali lancar setelah tertutup batang. Petugas menyatakan tumbangnya pohon berukuran besar ini terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Peristiwa ini menyebabkan dua rumah warga rusak tertimpa batang pohon. Kemarin penyakitannya dari pagi hujan deras, jadi sekitar jam 9 dan 10, jadi tumbang pohon pecah dua rumah warga RT 44 Kelurahan Sungai Nangka. Pihak RT setempat memastikan peristiwa pohon tumbang ini tidak menelan korban jiwa karena saat pohon tumbang warga sudah beraktifitas di luar rumah. Rumah yang kena ini, yang lebih parah yang atas yang agak ringan di daerah bawah karena dia dua cabang pohon bangga besar. Apakah ada korban jiwa? Ya enggak ada, ya kalau seandainya mungkin punya malam mungkin ada korban jiwa karena pada si yang punya rumah sudah keluar diterja. Berarti tidak ada korban jiwa ya? Ya, hanya rumah yang rusak. Petugas mengimbau warga agar lebih waspada mengingat curah hujan dengan disertai angin belakangan kerap terjadi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!